hai hai semuanya welcome back on my YouTube channel alaulahan di video kali ini aku mau sharing mengenai makan siang yang biasanya dimasak di Singapura sini ya di rumahnya bos aku dan aku mau langsung tunjukin yang pertama pasti harus ada sup hari ini bikinnya tuh sup ayam ini ada dua paha ayam yang sudah dibuang tulangnya ya dari waktu beli sudah dibuang minta penjualnya dibuang kulit tulangnya ini nanti kulitnya mau aku buang dan dagingnya aku kucoper atau cincang untuk dipikin bula-bula ayam gitu ya baik bakso gitu sih semangin simple-simple Nah untuk obatnya biasa kita eh kita biasa sih aku punya obat untuk sup ya buat buat sup gitu sih campurannya itu namanya huwaisan yang sudah dikeringkan ya semuanya dried itu semuanya sudah dikirimkan ini huwaisan kemudian ini longan dried longan atau kelengkeng dan ini ada semacam biji-bijian aku tuh nggak tahu itu namanya apa ya pokoknya ya aku ngikut aja sih nah ini huwaisan untuk huwaisan ini dimasukkan terakhir ya biasanya lima menit sebelum mateng dan ini tuh cuman dimasak selama satu jam setengah jam ini tuh untuk obatnya dimasak selama satu jam dulu satu jam setengahan gitu ya baru nanti dimasukkan ini sama ini ayam sama huwaisan untuk lauknya buatnya ini ayam sayap ayam sayap ayamnya ini cuman dibuat dok soy sauce ya dimasak hitam sayap ayam masak hitam pengennya sih aku digoreng ya tapi sayangnya bos aku itu enggak suka yang digoreng-goreng takut kolesterol sudah tua orang cain sekian biasa kalau di rumah itu maunya yang healthy healthy gitu nah kemudiannya ada pomfret fish atau ikan bawah kalau kalian kita punya ikan bawah aku tuh enggak terlalu familiar dengan yang nama ikan baru setelah di Singapura Sintu tahu macam-macam ikan nah ini untuk ikan bawahnya cuman digoreng aja nah untuk sayurnya pakai sawi putih dimasak meji doang ini itu Yuan Xiaopa ya sawi putih harganya 95 senya mungkin sekitar 10 dolar gitulah ya 10 dolar 10.000 rupiah maksudnya tapi apa ya cukup mahal ya ini sedikit saja sudah 10.000 rupiah tapi kalau di Singapura harga 95 sen untuk sayurnya itu sudah lumayan himat gitu ya ini deh jadi untuk makan siang hari ini tuh cuman ini aja karena cuma buat 4 orang doang doang dan mau tahu cara membuatnya tonton videonya sampai selesai ya nah ini untuk apa ya ini sayap ayamnya aku cuci dulu ini sudah dianggap ya sini sebelumnya di frozen jadinya beku gitu tapi saya karena tadi sudah ditaruh di suhu ruang kurang lebih sejak dua jaman lebih ya jadinya sudah mencair es batunya biasanya kalau mau dicepet masa atau apa itu taruh air ya tapi hari ini enggak kalau misalnya enggak ditaruh di suhu ruang biasanya ditaruh air nah gini aja ini ada berapa ya sedikit 1 2 3 4 5 10 dulu doang nah ini ayamnya aku mau mariner dulu aku kasih gula pasir secukupnya aja ya terbanyaknya sedikitnya itu tergantung sayap ayamnya berapa banyak kalau banyak ya kasih banyak sedikit ya ya sedikit aja pokoknya dikira-kira lah nah ini pakein ya dark soy sauce ini aku taruh ini dikira-kira aja aku itu selalu cuma tak kira-kira doang kemudian biasanya aku kasih sedikit light soy sauce sedikit aja nggak usah-usah banyak-banyak ini tuh cuman biar dia enggak terlalu pahit kalau ada soy sauce itu sebenarnya rasanya agak-agak pahit gitu kalau enggak dikasih gula jadi biasanya diaduk sampai rata ya aku itu biasanya kalau masa itu jarang tak taker satu sendok teh satu sendok makan gitu sangat jarang banget karena kadang kalau kita masa itu cuma dikira-kira sesuai dengan bahannya itu seberapa banyak jadi ya enggak gitu karena masa itu yang penting itu sesuai dengan tes gitu aja di sini yang penting apa ya orang di sini itu yang penting tuh masaknya enggak terlalu asin dan enggak pedes gitu aja kayak hambar ya ginilah kerja orang kerja sama orang Chinese itu ngikut aja ini mau aku marinate dulu ya kalau di kulkas sampai jamnya nanti waktunya masa jadi ini biar bumbunya itu meresap itu aja nanti cuma dikasih bumbu bawang yang putih sama Jinjo gitu aja sih jahit deh aku mau taruh di kulkas dulu ini aku buat dulu supnya untuk takaran airnya ini aku pakai panci yang sudah ada ukurannya gini ya kalau misalnya ditakar mungkin sekitar 1000 mili atau 2000 mili gitu aku enggak tahu takarannya sih karena ini pakai punya panci yang biasa buat sup nah ini untuk tadi semua bahannya ini ya obatnya tadi aku masukkan waisan dried longan sama bijinya tadi kemudian ditutup dan kecilkan apinya ini aku masak selama satu jam dan kemudian ini aku masaknya brown rice jadi disini tuh kalau siang makanya itu brown rice ya dan ini aku kasih waisan dipotong kecil-kecil karena hari ini makan cuma 4 orang jadi aku masaknya cuma setengah dan dikasih sepotong waisan yang dipotong kecil-kecil dan airnya itu satu cup lebih sedikit aja jadi tak kira-kira ya kemudian masak di rice cookernya ini aku pakai rice cooker yang kayak gini ini pencet menu nya kalau sudah on ya ke bagian mix dan cooking ini sekitar satu jam lebih lah sekitar satu zaman lah nah ini untuk daging ayam yang sudah dicincang untuk supnya ya ini aku giling pakai kucumber di giling kasarnya atau pakai pisau gitu dan aku kasih gua garam like soy sauce merica bubuk dan tepung maizena untuk takarannya sesuaikan aja dengan kebutuhan ya jadi ccp kalau misalnya kurang garam bisa ditambahi lagi sesuai dengan selera nah selanjutnya ini aku mau masak ayam sayap hitamnya ya ini aku pakai bawang putih sama cahaya aja yang udah ditumis ditumis untuk takarannya ya sesuaikan aja ya dan kemudian dimasukkan ini sayap ayamnya ditumis-tumis sebentar kemudian dikasih air secukupnya nggak usah banyak-banyak karena ini tuh cuma sekitar 20 menitan ya paling lama paling cepet ya sekitar 16-17 menit dilihat aja kalau udah mateng ya diangkat ini setelah mendidih ditutup dimasak dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 20 menit ini udah jadi ya 20 menit itu kayak gini hasilnya jadi airnya tinggal sedikit gini pastikan udah mateng dan untuk seluruh ini aku mau goreng ikan bawalnya ya ini disini memang gorengnya pakai minyak sedikit dan belum mendidih juga udah dimasukin karena cuma pakai teflon ini setelah ikannya dibersihkan pastikan untuk bagian dalamnya benar bersih ya ini bagian tengahnya juga aku apa kasih garis-garisnya tiga ini biar cepat mateng kemudian ditutup setelah apa ya mendidih atau kerutup-kerutup gitu dikecilin apinya kayak gini emang disini biasanya kayak gini masaknya ini tadi sudah aku balik ya kayak gini tadi enggak sempet ke video kayak gimana jadi kalau udah golden brown kayak gini tuh ini bisa diangkat dan kalau udah ditaruh di piring biasanya langsung dikasih nih aku pakai yang reduce salt sauce jadi ini yang light soy sauce tapi levelnya yang masih bawah ya less salt gitu selanjutnya ini sayi putih udah dicuci dan aku potong kecil-kecil kayak gini aja dan lubanya cuma pakai bawang putih sama jahe doang nah ini setelah aku tumis-tumis sampai harum baru masukkan sawi putihnya di tumis-tumis sampai agak layu ya sampai agak layu terus dikasih air sedikit kalau misalnya udah layu kayak gini tuh ini sedikit aja karena apa ya begitu sukanya yang lembut-lembut gitu padahal menurut aku lebih bagus yang kayak biasa gitu tapi kan emang disini maunya yang lembut banget kayak munyah sayur gitu ya ini aku aku tambahin Maggi atau apa ya veggie kaldu lah kaldu sayur gitu loh kalau disini tuh dikit aja ya sesuaikan aja dicobain kalau udah cukup masin ya sudah jadi emang disini tuh maunya sayur putih tuh dimasak bener-bener kayak empuk gitu ya jadi ya untuk airnya ya sesuai aja nah ini sayur putihnya udah jadi jadi cuma tiga aja ya sayap ayam dimasak hitam ikan bawah goreng sama sayur sawi putih dan ini untuk menu makan siang saat ini masih ada satu lagi untuk season sup ayam ini sudah satu jam dimasak dan tinggal dimasukkan heji dan juga daging ayamnya tadi ya dibuat bulet-bulet ini nggak jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil lakukan ini terus sampai habis nanti kemudian masak lagi dengan api sedang kalau sudah mendidih dan daging ayamnya mengapung berarti sudah mateng dan bisa dimatikan apinya dan ini waktunya makan siang jadi emang setiap hari siang hari itu pasti makannya pakai brown rice dan ini emang aku makan yang terakhir kali ya kita itu hari ini cuma empat orang dan aku emang makan yang terakhir jadi nanti apa ya yang habisin itulah kecuali kalau ayamnya masih ada jadi aku nggak habisin cuman ambil dua aja tapi kalau untuk ikan dan sayur pasti aku mesti habisin dan ini untuk supnya tadi ini aku ambil ya semangko aja ngambil sendiri sih dan itu ya rasanya enak atau agak manis asing gimana gitu jadi emang untuk orang Chinese itu ini salah satunya ya salah satu sup ayam yang biasa di masak seperti ini ya orang Chinese nah ini untuk ikannya yang nanti habisin dan ya ini deh sayurannya jadi aku yang bagian terakhir ini salah satu contoh makan siang yang biasa aku masak disini dan so buat kalian semua sudah menonton video kali ini tonton juga video-video yang lain jangan lupa juga buat like komen dan juga subscribe aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku berikutnya terima kasih thank you for watching dan see you di next video aku berikutnya selamat menikmati selamat menikmati